Halo cofrens, disini kita punya soal tentang partidaksamaan mutlak. Nilai x yang memenuhi mutlak dari 2x plus 1 lebih dari sama dengan 13 adalah, mari kita kembali disini, untuk mutlak dari fx didefinisikan sebagai fx apabila fx-nya lebih dari sama dengan 0, dan didefinisikan sebagai minus dari fx apabila fx-nya kurang dari 0. Jika kita punya bentuk mutlak dari fx lebih dari sama dengan a, dengan a adalah suatu konsanta yang lebih dari sama dengan 0, maka fx-nya kurang dari sama dengan min a, atau fx-nya lebih dari sama dengan a. Jadi dalam kasus ini, jika kita punya bentuk mutlak dari 2x yang ditambah dengan 1 lebih dari sama dengan 13, perhatikan bahwa disini kita dapat misalkan saja ini sebagai fx-nya, dan 13 di sini sebagai a-nya. Perhatikan bahwa 13 tentunya lebih dari sama dengan 0. Berarti dapat kita tuliskan disini, untuk fx yang adalah 2x ditambah dengan 1 kurang dari sama dengan minus 13, atau berarti fx-nya kita punya 2x plus 1 lebih dari sama dengan 13. Nah, sehingga disini perhatikan bahwa kita punya 2 kasus. Untuk kasus yang pertama terlebih dahulu, di mana 2x plus 1 kurang dari sama dengan 13. Satunya kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga untuk 2x kurang dari sama dengan minus 13, yang dikurang 1, yakni minus 14. Nah, semuanya dapat kita bagi 2, sehingga x kurang dari sama dengan minus 14 per 2, yakni minus 7. Untuk kasus kedua, disini, satunya kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga untuk 2x lebih dari sama dengan 13 dikurang 1, yang adalah 12. Sehingga x-nya lebih dari sama dengan 12 per 2, yang adalah 6. Jadi disini kita mendapati bahwa nilai x yang memenuhi mutlak dari 2x plus 1 lebih dari sama dengan 13, adalah x yang kurang dari sama dengan minus 7, atau x yang lebih dari sama dengan 6. Sampai jumpa di soal berikutnya.